Hai Rabu 7 Juli 2021 kali ini rokle mau mereview salah satu rokok kretek terbaru ya di tahun 2021 ini salah satu rokok kretek yang mungkin belum sangat familiar di kalangan masyarakat ya ya namanya juga rokok baru ya dan dan mungkin juga dari kalian juga belum pernah mencobanya juga ya karena memang peredarannya rokle kira juga belum menyeluruh di seluruh Indonesia ada kali ini rokle mau mereview rokok bagas nih dari namanya aja sudah unik ya bagas ya seperti nama orang ya ya mohon maaf kalau ada yang namanya bagas dan ingat ya sobat asap jadi konten review rokok rokle ini hanya untuk yang berusia di atas 18 tahun saja bagi kalian yang berusia di bawah 18 tahun mohon jangan dilihat video review rokok rokle dan tentunya video atau konten rokle ini tidak sama sekali mengajak untuk kalian yang belum merokok untuk tip untuk merokok ya sobat asap yang belum merokok ya tentunya jangan merokok karena kalau sudah kecanduan rokok susah berhenti ini yang rokle rasakan jadi tentunya konten rokle atau atau video rokle hanya untuk usia di atas 18 tahun dan buat kalian yang tidak merokok jangan sama sekali menyentuh rokok oke dan kembali lagi ke topik ya kali ini rokle mau mereview rokok rokok bagas kayak gini ya mungkin kalian masih sangat asing ya ini rokok bagas ini dan desainnya kayak gini warnanya dan di bagian depan ini ada logo lingkaran di tengah-tengahnya ada tulisan bagas dan dibawahnya ada tulisan 12 kayak gini lalu di samping kirinya ada pita cukai terbaru 2021 dengan harga 5600 isian 12 batang samping kanannya juga ini ada tulisan SKT dan larangan menjual atau memberi kepada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil ingat nih lalu juga ada barcode nya juga dan ada penjelasan tentang tar dan nikotin dengan 43,80 miligram dan nikotinnya 1,90 miligram lalu dibawahnya ini ada tulisan diproduksi oleh PT anak sakti malang Indonesia dan kode produksi jadi ini buatan malang ya sebatasat kurang lebih bentuknya kayak gini ya rokok indi nih sebatasat rokok indi kan terbilang murah ya berapa harganya nanti tadi rokok lebih bahas makanya lihat video rokok sampai selesai jangan diskip-skip mulu oke lalu gimana tampak dalamnya langsung saja rokok buka padahal tadi rokok udah nyobain nih kayak gini coba ternak jadi di dalamnya dia pembungkus rokoknya tidak menggunakan aluminium foil atau grenzen ya dia hanya menggunakan plastik kayak gini dan untuk batangannya sendiri seperti ini ya wajar ya sebatasat karena namanya juga rokok indi rokok murah apalagi rokok terbaru dia tidak menggunakan grenzen atau aluminium foil pembungkus batangan rokok dan batangnya kayak gini ukurannya sih ya kurang lebih kayak kalau dibilang dibilang kayak Samsung dia lebih diameternya ya diameternya dia lebih besar lagi nih seperti ini nih lalu ini ada tulisan bagasnya juga nih ada tulisan bagas kurang lebih seperti ini ya lalu kalau untuk ketebalan dia lumayan keras nih sebatasat ketebalannya lumayan lumayan keras komposisi dari tembakau dan cengkehnya dia agak keras agak padat ya lumayan padat sih dan kalau untuk baunya sendiri ya yang jelas bau cengkehnya ada ya tapi menurut rokok tidak terlalu menonjol banget nih cengkehnya mungkin hanya sedikit ya campuran cengkehnya tidak terlalu banyak jadi baunya dari cengkehnya tidak terlalu menonjol yang pasti wangi ya wangi tapi juga tidak terlalu menonjol juga oke langsung saja roklet bakar selamat menikmati selamat menikmati Dan kesan pertama ya Saat Rokle menyulut ujung batang dari rokok bagas ini Yang jelas terdengar suara kretek ya Yang dihasilkan dari cengkeh Akan tetapi dia tidak terlalu keras nih suara kreteknya Ya kan tadi Rokle sebelum membakarnya kan mencium ya Aroma atau bau cengkehnya sendiri pun tidak terlalu kuat Maka dari itu suara yang dihasilkan dari cengkeh Suara kreteknya pun juga tidak terlalu keras nih Sepertinya cocoknya sambil ngopi nih Seperti aja Dan pada hisapan kedua dan seterusnya Hisapannya lumayan berat nih Padahal Rokle juga sudah memijatnya ya tadi Ya mungkin dikarenakan efek dari hisapan berat ya Komposisi atau takaran tembako dan cengkehnya Dia terlalu padat ya Jadi hisapannya pun juga agak berat Cenderung ke rasa tawar nih sebatasat Rasa manisnya kurang dapet ya Ada sih mungkin Tapi sangat sedikit sekali rasa manisnya yang dihasilkan dari rokok bagas ini Yang jelas didominasi dengan rasa tawar Rasa rempahnya juga kurang dapet Dan ini cocoknya jika harus diselengi dengan kopi ya Jika kalian tidak Maksudnya tidak Diimbangi dengan minuman atau kopi atau Teh hangat Ini akan terasa hambar nih Kalian merokok bagas ini Sebenarnya ya Terdapat sensasi spicy juga Terdapat sensasi panas yang ditimbulkan Akan tetapi itu semua tidak balance ya Dari segi manisnya Terus aroma cengkehnya juga kurang dapet Manisnya juga kurang dapet Cenderung ke rasa tawar ya ini sebatasat Dan bicara masalah harga ya Rokok bagas ini Di pasaran dijual dengan harga Rp6.000 saja ya Isian 12 batang Dan dipitai cukai dibanderol dengan harga Rp5.600 Apakah worth it? Ya kalau menurut Rokle sendiri ya Ini kurang worth it sebatasat Bagaimana kok Rokle bilang kurang worth it ya Rokle sebenarnya suka SKP Akan tetapi Rokok dengan harga murah Itu tidak menjamin dengan rasa yang dihasilkan Ya emang sih Rokok harga murah Rasa yang dihasilkan Sekelas Harga Yang mahal Banyak Akan tetapi itu semua tidak menjadi Jaminan ya sebatasat Dan Rokle juga kurang suka Dengan Rokok bagas ini Karena ya itu tadi Cenderung kerasa tawar yang dihasilkan ya Dia kurang manis Rempahnya kurang dapet Dan kandungan Atau komposisi dari cengkehnya Juga kurang banyak Intinya ini Dari Rokok bagas ini Sangat rekomendasi Banget buat kalian ya Yang Digala akhir bulan Kalian penyuka SKP Dan dompet kalian sedang kering Atau kalian males stingway Ini bisa menjadi referensi ya Karena harganya Sangat murah ya Bukan lumayan lagi Sangat murah Hanya Rp6.000 saja Kalian bisa dapat Rokok SKT Merk bagas ini Keluaran terbaru 2021 Dari PT Anak Sakti Malang Ini Ini keluaran terbaru ya Tahun 2021 Dan mungkin cukup sekian dulu ya Review Rokok Rokle kali ini Semoga menjadi referensi kalian Untuk menikmati Berbagai macam Rokok Atau kretek Yang ada di negara kita Indonesia ini Dan ingat Buat kalian sebuah asap Jangan merokok di dekat Anak kecil dan ibu hamil Kalian harus Menjaga perasaan Orang-orang di sekitar kalian Yang tidak suka dengan asap rokok Jangan lupa like Comment Subscribe Tekan loncengnya juga Share juga ke teman-teman Kalian semua Agar teman kalian semua Tahu video review Rokok Rokle Salam hangat Dari Rokle See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.